Menurut data WHO, neomonia merupakan penyebab kematian menular terbesar pada anak-anak di seluruh dunia dan menyumbang sebesar 14% angka kematian dari seluruh kematian anak di bawah usia 5 tahun yaitu sebesar 740.180 anak pada tahun 2019 Nah, oleh karena pneumonia ini adalah salah satu penyakit pada anak yang cara terjadinya adalah melalui penyebaran atau penularan maka wajib bagi orang dewasa yang mengasuh atau orang tua anak untuk melakukan beberapa upaya proteksi supaya anak terlindungi dari infeksi ini Pneumonia adalah bentuk infeksi saluran pernafasan akut yang menyerang paru-paru Paru-paru sendiri terdiri dari kantung-kantung kecil yang disebut dengan alveoli yang terisi udara saat orang sehat bernafas Saat seseorang menderita pneumonia, alveoli terisi nanah atau cairan yang membuat pernafasan terasa menyakitkan serta membatasi asupan oksigen Pneumonia disebabkan oleh beberapa agen infeksius termasuk virus, bakteri, dan jamur Seperti yang pertama, Streptococcus pneumoniae adalah penyebab paling umum pneumonia bakteri pada anak-anak Kedua, Haemophilus influenzae tipe B atau HIV yang merupakan penyebab paling umum kedua dari pneumonia bakteri Ketiga, Virus Sinsisial Pernafasan yang merupakan penyebab virus yang paling umum dari pneumonia Dan yang terakhir, pada bayi yang terinfeksi HIV, Pneumocitis Jirovensi yang merupakan salah satu penyebab pneumonia paling umum yang menyebabkan setidaknya 1 per 4 dari semua kematian akibat pneumonia pada bayi yang terinfeksi HIV Pneumonia dapat menyebar melalui beberapa cara Virus dan bakteri yang umumnya ditemukan di hidung atau tenggorokan anak yang dapat menginfeksi paru-paru apabila terhirup Virus dan bakteri tersebut juga dapat menyebar melalui droplet atau percikan cairan pernafasan atau cairan mulut yang terbawa udara dari batuk ataupun bersin Tanda dan gejala pneumonia bervariasi tergantung pada usia anak dan penyebab pneumonia sendiri Anak-anak seringkali memiliki satu atau beberapa gejala berikut ini Yang pertama terdapatnya demam tinggi Kedua penafasan cepat dan atau sulit yang ditandai dengan tulang rusuk atau kulit bawah leher terlihat terangkat berat atau adanya cuping hidung atau lubang hidung yang mengembang kuat saat mereka bernafas Kemudian pada bayi yang lebih kecil mungkin terlihat menganggukkan kepala saat bernafas Kemudian yang ketiga adanya batuk Keempat anak atau bayi terlihat rewel atau lebih lelah dari biasanya Kelima nyeri dada terutama saat batuk Dan yang terakhir nyeri atau sakit perut Meskipun sebagian besar anak yang sehat dapat melawan infeksi dengan pertahanan alami mereka Anak-anak yang sistem kekebalannya terganggu memiliki resiko lebih tinggi terkena pneumonia Sistem kekebalan tubuh anak dapat melemah akibat kekurangan gizi Nah penyakit yang sudah ada sebelumnya seperti infeksi HIV dan campak yang bergejala Juga meningkatkan resiko anak untuk tertular pneumonia Faktor lingkungan berikut ini juga meningkatkan kerentanan anak terhadap pneumonia Yang pertama adanya polusi udara dalam ruangan yang disebabkan oleh memasak Dan memanaskan dengan bahan bakar biomasa seperti kayu ataupun kotoran Kemudian yang kedua tinggal di rumah yang padat penduduk Kemudian orang tua yang merokok Pencegahan pneumonia pada anak merupakan komponen penting dari strategi atau cara untuk mengurangi angka kematian pada anak Yang pertama imunisasi terhadap HIV, pneumokokus, campak, dan batuk rejan atau pertusis Yang merupakan cara paling efektif untuk mencegah pneumonia Kedua dengan mencukupi kebutuhan gizi yang merupakan kunci untuk meningkatkan daya tahan tubuh alami anak Dimulai dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya Selain efektif dalam mencegah pneumonia Pemberian ASI juga dapat membantu mengurangi lamanya penyakit jika anak jatuh sakit Ketiga menangani faktor lingkungan seperti polusi udara di dalam ruangan Kemudian mendorong kebersihan yang baik di rumah-rumah yang padat juga dapat mengurangi jumlah anak yang terserang pneumonia Dan yang terakhir pada anak yang terinfeksi HIV Antibiotik kotrimoxazol bisa diberikan setiap hari untuk menurunkan resiko tertular pneumonia Orang tua anak harus menemui dokter umum apabila menduga anak menderita pneumonia dengan tanda gejala yang muncul Biasanya anak tidak memerlukan tes apapun Tetapi terkadang dokter umum akan meminta tes darah atau ronsen untuk membantu mendiagnosis pneumonia Nah apabila ternyata memang dari hasil pemeriksaan anak positif pneumonia Mereka perlu untuk istirahat serta mencukupi jumlah kebutuhan cairannya atau minum yang cukup Nah apabila dokter memberikan antibiotik sangat penting supaya dihabiskan sesuai dengan waktu Catatan untuk obat batuk saja tidak dapat membantu anak-anak untuk sembuh dari pneumonia Oke baiklah teman-teman semuanya semoga informasi ini dapat bermanfaat Terutama bagi para orang tua yang saat ini memiliki anak kecil atau bayi Dimana mereka merupakan individu yang rentan terhadap pneumonia ini Baiklah sampai jumpa dalam video kesehatan berikutnya Sampai jumpa Salam catatan harian kuliah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton